Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor di kesempatan video saya kali ini saya ingin update kondisi mentahya dan ingin berbagi pengalaman karena ada pertanyaan dari salah satu sedulur jadi di beliau itu menanyakan om di rumah saya itu di belakang rumah banyak sekali suara burung kurdilang ya pertama ya ini kondisi mentahya saat ini sebenarnya mentahya sangat siap cuma waktu dan kesempatan yang belum menentukan jadi untuk sementara mungkin ya mentahya manisah rawat seperti biasa umbar rutin jadi saya jeda satu dua hari sekali jadi hari ini mentahya kemarin cucuk murai terus besok murai lagi hari berikutnya mentahya lagi seperti itu terus tanpa busan dan untuk pertanyaan dari om tadi itulah pentingnya proses pemasteran om jadi saya tekankan saya disini tidak menggurui saya tidak maksud menggurui saya cuma ingin berbagi ilmu pengalaman yang pernah saya alami ataupun dulur-dulur pernah alami teman-teman pernah alami dan memberikan masukan ke saya dulu waktu di Semarang sedikit cerita om waktu di Semarang itu depan rumah ada pohon jati besar yang banyak burung kurdilang suara gak sangat merdu segala sebenarnya gak ada masalah kalau suara burung kurdilang teruncuk itu gak ada masalah om apalagi burung kurdilang burung teruncuk itu juga ada tembakan kalau bisa nge-mix burungnya nah cuman banyak dari sebagian pemain itu yang menjadikan momok ya alhamdulillah selama ini saya rawat burung-burung murai, burung cair, jok, kacer dulu pasti ada suara kurdilangnya om cuman untuk mengurangi itu dan juga alhamdulillah waktu dikantangan juga gak keluar burung kurdilangnya jadi ya untuk mengurangi untuk menyelimurkan apa ya menyelimur kayaknya intinya agar suara burung kurdilang itu tidak sering disuarakan makanya saya pelihara burung-burung mas teranom seperti pleci itu ada kenari burung lobot cucak keling terus pelatuk beras ada lobot lagi kenari itulah kenapa saya masih tetap mempercayakan burung-burung mas teranom untuk menambah materi ya intinya buat nambah-nambah materi om jadi biar tidak terlalu biarpun burung kurdilang itu paling kan burung kurdilang itu bunyi pagi sama kadang-kadang sore jadi ya paling tidak sampean juga harus memiliki burung mas teranom atau minimal paling tidak ya ya dimasteri lah om pakai hp entah pakai mp3 terserah yang penting ada proses pemasteran om jadi selain buat nambah materi juga mengurangi efek dari suara kurdilang tadi kalau memang takut kalau saya sih tidak masalah om toh burung kurdilang juga kalau tembakan juga bagus waktu dibawakan burung cucak keju saya atau burung murai dulu itu yang suara tembakan dari kurdilang itu juga bagus juga om sebenarnya tidak ada masalah sih sama burung kurdilang om mau kurdilang, mau trucuk, mau perkutut tidak ada masalah om tapi memang di penjurian setahu saya saya tanya-tanya ke teman yang jadi juri memang tidak masuk di tidak masuk di penambahan nilai cuman juga tidak ada pengurangan itu setahu saya kebetulan ada salah satu teman dulu di Semarang yang jadi juri saya coba tanyakan tidak ada masalah ini tidak apa-apa yang penting sampian juga jangan terus putus asa sampian juga terus akhirnya tidak mau pelihara burung atau burungnya ditempak atau ditangkap kasihan tidak usah biarkan saja burung kurdilang itu hidup di sana yang penting sampian ya dalam kurun waktu sehari 24 jam itu sempatkan walaupun cuma sebentar taruh saja rumah HP di dekat burung waktu pagi hari waktu subuh setelah setelah subuh atau mungkin ya sesempatnya saja mau malam pagi siang sore bebas yang penting paling tidak dalam 24 jam itu diberikan mas teran ya sempatkan 15 menit atau syukur-syukur ya 24 jam kalau memang malas pelihara burung-burung mas teran ya kalau lebih bagus lagi ya memang selama saya pelihara burung itu yang cepat masuk malah burung-burung yang asli jadi bukan dari MP3 dan suaranya juga dibawakan lebih enak lebih jelas kalau suara burung asli jadi jujur-jujur saya itu bawanya walaupun mas teri tangga setiap hari tapi yang keluar di lapangan juga terkadang burung perenjak liar yang ada di sini ya pokoknya di mas teri saja terserah mau mas teri pakai burung asli ya apa-apa lebih bagus pakai MP3 pun juga tidak masalah yang terpenting adalah kita mau berusaha memberikan mas teran agar materi pada burung kita bisa lebih bagus lagi ya saya rasa cukup sekian gitu aja intinya tidak masalah mau burung berdilang mau burung terucuk mau berkutut tapi paling tidak kita juga berusaha memaster dengan suara-suara burung lain mau pakai HP pakai MP3 terserah bebas jadi intinya adalah pemaster ya saya rasa cukup sekian video saya kali ini sebenarnya mentahya sudah siap sudah terapi burungnya burung juga sudah kacor cuman saya belum ada waktu belum ada kesempatan untuk kata ya insya Allah kalau enggak hari Jumat Sabtu kalau enggak Minggu untuk hari-hari mentahya seperti ini jadi hari ini mentahya saya umbar kemarin murah saya jeda murahnya satu hari karena untuk umbar mentahya setelah itu besok kembali ke murah lagi terus setelah murah mentahya sudah seperti itu kerawatan mentahya selama ini paling tidak saya maksimalkan untuk tenaga ya sudah panjang lebar om cukup sekian sekali lagi saya tekankan saya tidak masuk menggurui saya disini cuma berbagi ilmu pengalaman yang pernah saya alami dan juga teman-teman alami dan beliau bercerita ke saya semoga video yang saya berikan yang bermanfaat saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun mungkin informasi yang kurang jelas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh